Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan belak-belakan merestui TikTok untuk menjalin kerjasama dengan Tokopedia. Pernyataan itu menanggapi informasi bahwa TikTok berencana menggandeng perusahaan Tokopedia milik Gotoh. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat ditemui usai kegiatan peluncuran buku putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 di Jakarta pada Kamis 7 Desember 2023. Menurutnya, hingga sejauh ini belum ada izin yang diajukan oleh pihak TikTok terkait pelaksanaan e-commerce sehingga tidak ada perizinan yang diurus oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun, ia menggarisbawahi perizinan yang bisa dilakukan oleh TikTok adalah berupa skema kerjasama, bukan perizinan baru. Di samping itu, ia juga menekankan kebijakan pemerintah terkait TikTok bukan secara gamblang melarang operasi platform tersebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut mengarah pada pengaturan dan penataan sosial commerce di Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jiri Sambuga mengatakan TikTok Shop sebelumnya ditutup karena platform tersebut tidak mematuhi ketentuan. Sebab setelah menjadi media sosial, TikTok juga melakukan transaksi sebagaimana e-commerce. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!